Ditanya kenapa tak pulang kampung, jawaban tukang Cuan Ki bikin menangis. Dinginnya kota Bandung di angka 20 derajat, membuat Yadi Mulyadi melilitkan handuk kecil di pundaknya. Yadi Mulyadi, 43, merupakan pedagang Cuan Ki di Jalan Taman Sari, depan kampus Institut Teknologi Bandung, ITB. Yadi Mulyadi, 43 tahun, ayah dua orang anak, berjualan Cuan Ki di malam takbiran demi membayar hutang. Ia rela tidak lebaran bersama keluarga di kampung halamannya Ciamis, demi mencari uang lebih. Baru kali ini saya tidak lebaran dengan keluarga, ujar Yadi Mulyadi. Yadi panggilan akrab Yadi Mulyadi rela tidak pulang kampung demi mendapatkan uang untuk membayar hutang ke bank. Ia mengaku hutangnya ke bank sebesar Rp 2.7 juta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dua orang anak serta istrinya di kampung. Selain ke bank, Yadi juga memiliki tunggakan ke kooperasi sebesar Rp 1.4 juta. Alhamdulillah selama bayar tunggakan lancar, belum pernah bermasalah, ujar ayah dua orang anak ini. Ia mengaku tidak ingin merepotkan orang tua. Dari dulu saya enggak mau nyusahin, makanya lebih baik pinjam sana-sini saja, ujar Yadi Mulyadi sambil berkaca-kaca. Meskipun mendapat penghasilan secukupnya, ia selalu menyisihkan uang untuk memberi kepada orang tuanya. Sebelumnya Yadi Mulyadi bekerja di bengkel daerah Pamulang Tangerang selama 10 tahun. Saya rela pindah kerja dari bengkel di Jakarta dan jualan cuanki di Bandung, supaya langsung dapat uang. Jelas Yadi Mulyadi. Empat bulan yang lalu ia pindah ke Bandung, mencoba peruntungan baru berjualan cuanki. Walaupun baru empat bulan berjualan, hasil dari berjualannya dapat dirasakan. Ya lumayan tehrip 70 ribu dalam satu hari bisa dipegang. Ujar Yadi Mulyadi berdialek Sunda. Meskipun tidak dapat lebaran bersama keluarga, namun keluarganya selalu mendoakan usahanya. Ya Alhamdulillah ngerti, saya juga sudah bicara sebelumnya jika tidak dapat lebaran bersama di tahun ini. Tutup Yadi Mulyadi. Yadi menjajakan cuanki di jalan Taman Sari sejak pukul 7 malam. Rencananya ia akan berjualan hingga dini hari menjelang Salat Idul Fitri.